What's up guys, balik lagi sama aku Sintia Nah, sesuai dengan janjiku Aku bakalan share weekly program latihan Dan kali ini, di video kali ini Aku bakalan share day 3-nya Dimana aku bakalan latihan leg Nah, dimana leg day-nya ini Fokus sama quadricep Kalo misalnya yang di day 1 Kan lower body-nya itu Fokusnya ke glute sama ke hamstring Bokong dan juga paha belakang Tapi kali ini ke quadricep Atau ke paha depan Nah, langsung aja kalo gitu Tapi sebelumnya, yuk di klik dulu tombol subscribe Dan juga tombol lonceng Supaya aku semakin termotivasi bikinin konten Buat temen-temen semua Yuk, let's check it out Well, leg day-day 3 ini Diawali dengan leg press Nah, leg press ini Aku lakuin sebanyak 4 dikali 12 repetisi Untuk leg press sendiri Penempatan posisi kaki Itu setiap orang memiliki goals yang berbeda Punya caranya masing-masing Tapi kalo misalnya aku pribadi Main leg press, aku buka selebar bahu Dan juga kakinya dibuka sedikit Ya, jadi mirip kayak squat gitu Posisi kakinya Nah, untuk leg press ini Biasanya aku coba dengan kemampuan di 80% Karena untuk leg press sendiri itu seru sih Kalo aku ya Aku seru banget Kayak aku tuh suka banget latihan kaki Makanya aku bisa Hajar main kaki 3 kali dalam seminggu Dan itu menurut aku seru banget Kayak main kaki tuh ada Keseruan sendiri gitu loh Nah, setelah leg press Aku berlanjut ke squat track Dimana aku bakal main front squat Nah, front squat ini Emang agak-agak susah guys Jadi kalo misalnya temen-temen Belum terbiasa Boleh dibiasain Pake smith machine dulu Atau nggak Pake barnya dulu aja Well, untuk front squat ini Aku mau ingetin sama temen-temen Kalo misalnya mau belajar Even pake smith machine Atau barnya dulu Penempatan posisi barnya itu Bukan di bahu ya guys Tapi Di tengah-tengah Belakang bahu Dan juga depan leher Jadi penempatannya itu Temen-temen pasti begini kan Nah, penempatannya itu Disini Jadi di belakang otot bahu Dan juga di depan Leher gitu loh Jadi bukan pas di bahunya Karena bahu kita Nggak akan kuat Menahan beban yang sangat Amat berat Jadi pasti kalo misalnya Temen-temen Main front squat Tapi nahan tiangnya itu Nahan bebannya pake bahu Itu nggak akan kuat guys Percayalah Sakit pasti Selesai front squat itu Nah, untuk front squat ini Perlu Tambahan khusus nih Yaitu Temen-temen harus belajar Ngelenturin pergelangan tangan Aku pribadi juga dulu Awalnya nggak biasa banget Kayak front squat nih Gerakan yang paling susah Waktu mau belajar Karena pergelangan Dari segi pergelangan Juga kita belum lentur Terus udah gitu Dari segi beban juga Nahan disini belum terbiasa Tapi lama-lama Kalo pergelangan udah terbiasa Semuanya udah terbiasa Formnya juga udah enak Itu mantep banget Latihan front squat itu Nah, untuk front squat Pasti dia bisa lebih menargetkan Quadricep Karena Posisi bar Ada di depan tubuh kita Dan itu memberikan kita kesempatan Supaya tubuh kita itu bisa turun sampai bawah Nah, turun sampai bawah ini Lebih fokus ke quadricep guys Kenanya Nah, lalu untuk gerakan yang selanjutnya Aku beralih ke hack squat Jadi karena emang ini judulnya Quadricep day gitu kan Jadi aku pake mesin hack squat ini Untuk melatih quadricep juga Dimana posisi kaki aku Bakalan turun sampai mentok Supaya lebih menargetkan quadricep nya Nah, disini aku melakukan hack squat Sebanyak 4 dikali 10 remit Nah, lalu gerakan yang selanjutnya Ini yang paling aku suka juga Yaitu leg extension Nah, aku melakukan leg extension Sebanyak 3 dikali 15 repetisi Dengan beban yang sama Dan biasanya di side keempat Aku melakukan sebanyak 30 repetisi Nah, 30 repetisi ini Bukan full dari bawah ke atas Bawah ke atas Tapi Aku melakukannya 10 repetisi Dari bawah sampai tengah Bawah sampai tengah Lalu 10 repetisi yang selanjutnya Tengah sampai atas Tengah sampai atas Dan juga 10 repetisi Yang selanjutnya lagi Yang terakhir Baru dari bawah sampai atas Dan aku suka melakukan hal itu Itu kayak Cara aku tersendiri Supaya main Beban nih Gak bosen gitu loh Tapi kalo misalnya Temen-temen mau Just straight aja Straight side Gak apa-apa Gak masalah banget Gitu loh Yang gerakan terakhir ini Adalah Heels elevated Goblet squat Jadi disini Goblet squat nya itu Aku pakein plate Yang kayak 2,5 kilo Pokoknya yang paling kecil Supaya ini memudahkan aku Bisa squat sampai bawah lagi Semakin deep Dan lebih menargetkan Quadricep Aku melakukan Heels elevated Goblet squat ini Sebanyak 2 dikali 20 repetisi Nah guys Itu dia 5 gerakan Ketika aku main Leg day Dan difokuskan Ke quadricep Jadi Untuk program kali ini Aku memang memisahkan Antara glutes hamstring Dan juga quadricep Supaya Apa ya Supaya latihannya nih Bisa bener-bener fokus Sebenernya Variasinya nih Ada yang kayak Satuin antara glutes Sama quadricep Terus juga hamstringnya dipisah Atau misalnya nih Kalo temen-temen mau 3 kali latihan kaki Dalam seminggu Itu bisa Kayak Glutes hamstring Udah gitu Quadricep Satu sesi Dan sesi yang berikutnya lagi Itu digabungin semua Itu juga ada Karena emang Program latihan itu Variatif banget Makanya fitness itu Asik guys Kalo misalnya Kita mau ngulik-ngulik terus Kita mau Cobain ke badan kita sendiri Kayak Ngarusnya gimana ya Ini ngarusnya gimana ya Nah Kayak Kalo misalnya Kita udah mengenal Badan kita lebih dalam lagi Kayak Kelebihan kekurangannya nih Dan kita tau Solusi ini gimana Itu enak banget guys Nah Untuk aku sendiri Aku punya 3 kali Lower body session Jadi Glutes hamstring Dan ini quadricep Nah yang Nanti Aku bakalan ada lagi Satu kali lagi Well guys Jadi untuk latihan Quadricepnya Sampai disini dulu Ini merupakan Day 3 nya Nah biasanya nih Kalo misalnya latihan 5 kali seminggu Kalo udah Day 1 sampe Day 3 Day 4 nya itu Aku rest Jadi baru Lanjut lagi di Day 5 sama day 6 Atau sometimes Kalo misalnya Ya kita kan bukan Full timer Athlete gitu ya Jadi ada hal-hal yang Harus kita kerjakan Dan lain sebagainya Yang gak masalah juga Sometimes aku juga Full dari Day 1 sampe Day 5 itu Kayak dari Senin sampe Jumat baru Satu minggunya Aku libur gitu Jadi itu gak masalah banget Waktunya diatur aja Sesuai dengan Waktu yang temen-temen punya Yang penting tuh itu Jadi gak ada tuh Ngomong kayak Aku gak punya waktu Aku gak punya waktu Well gak ada Yang penting kitanya Bisa buat Manage semua itu Well guys Thank you banget Yang udah nonton video ini Sampai akhir Nah BTW Aku bakalan share Day 4 nya Dimana day 4 itu Bocorannya Aku bakalan latihan Upper body Jadi itu Upper body session Ada backnya Ada chestnya Sama ada Tricep Ada shoulder juga So Ditunggu Konten selanjutnya Jangan lupa Buat Like Comment Subscribe And share See you di next video